Halo sahabat klusa bonsai dan adenium ketemu lagi di channel kami yang membahas tentang bonsai dan adenium meraman Oke kali ini kita mempunyai bahan bonsai kimeng ya teman-teman bahan bonsai kimeng yang ini sudah pernah kita buatkan konten ya teman-teman sebelumnya jadi sekarang kita akan tambahkan cabang teman-teman ya tambahkan cabang utama dan juga background agar mempercepat untuk kita memiliki sebuah bonsai yang sudah lengkap ya teman-temannya ada cabang utama kedua dan background bagaimana prosesnya Mari kita simak bersama-sama let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke sahabat klusa bonsai dan adenium akhirnya sekarang sudah 4 bulan ya proses dari penempelan cabang utama dan background ya teman-teman ya jadi hasilnya seperti ini teman-teman jadi kita memang buat video dari 4 bulan yang lalu dari hasil penempelan dan tempel susu ya bro ya dari hasil tempel susu jadi seperti ini teman-teman ya yang ditunjukkan tempel susu sekalian jadi akar dan juga di belakangnya bro backgroundnya kita ada dua ya dua itu jadi menyatu jadi itu sudah menyatu jadi kita tinggal kita potong teman-teman ya sambil kita arahkan nanti cabang-cabangnya dan juga mahkotanya itu jadi kita akan potong teman-teman ya jadi itu kita akan potong karena sudah terlalu besar dan juga cabang kedua karena lebih besar dari cabang pertama jadi kita akan potong jadi kita akan potong untuk menghambat pertumbuhan cabang keduanya jadi biar cabang utamanya itu lebih besar teman-teman ya bagaimana prosesnya mari kita simak bersama-sama lagi ya let's go selamat menikmati 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 Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut untuk proses wiring ya Jadi kita akan wiring cabang kedua teman-teman ya Kalau cabang pertama kita akan fokus untuk proses loss ya bro ya Kita akan proses loss karena memang cabang pertama itu masih kecil ya bro ya Ke cabang kedua kita akan wiring dan selanjutnya Jadi seperti ini prosesnya, jadi kita lihat bersama-sama dan video kami akan percepat prosesnya Oke let's go Oke teman-teman jadi seperti ini dulu pembuatan Gerak dasar yang kita buat ya teman-teman ya Jadi dari pecah batang dan juga kita cangkok, kita tambahkan cabang, apa namanya, tempel susu ya bro ya Kita tempel susu, terus kita potong cangkoan Kita tambahkan cabang, dari nama cabang kita 4 bulan, dari hasil cangkok-cangkok budidaya itu sekitar 8 bulan Awalnya 8 bulan yang lalu kita buat ini dari pecah batang, kita cangkok-cangkok atasnya Sudah hasil cangkoknya kita tambahkan lagi 2 cabang untuk memaksimalkan bentuknya Karakter dari bonsainya yang kita ingin buat Sekarang sudah 4 bulan dari lempel sudah nyatu Ini kita biarkan, cuma nanti kita akan potong disini sedikit Kita tergaji sedikit untuk membuat akar ini biar naik Kita angkat disini biar enggak terlalu lurus Biar kelihatan lentur dia, lekukannya Dan ini backgroundnya sudah menyatu Ini kita sudah buang, ini kita sudah potong Yang kurang disini, ini lekuknya masih tinggi Jadi tujuannya kita potong disini untuk membuat Di deras ini untuk ada tumbuh tunas baru Nanti kalau sudah tumbuh tunas baru kita bebas Memotong di mana saja letaknya Kalau ini untuk memancing, kalau di bawah langsung sekalian kita potong Kesuburan pohon kurang subur bisa mati dia ke bawah Sekitar 2 cm bisa mati dia ke bawah Untuk menekan itu kita potong Di mana ada tunas Disana kita potong dulu Tapi daunnya kita habiskan Untuk memancing pertumbuhan disini Sekitar sini Nanti kita akan update lagi ini Sambil kita akan ganti media Kita angkat ganti media Sambil kita akan program ulang akar Oke teman-teman Sambil kerusaha bonsai dan renium Jadi seperti itu prosesnya teman-teman Jadi kita memang kalau membuat bonsai itu Butuh proses Memang butuh kesabaran Jadi seperti itu Jadi nanti setiap bonsai-bonsai yang kita Buatkan konten Jadi kita akan update teman-teman Jadi seperti ini Sudah 4 bulan yang lalu Kita buat penempel susu Tempel background dan tabang utama Jadi kita sekarang update Bagaimana pertumbuhan tabang utamanya Sekarang bagaimana kita membuat Mahkotanya Membuat Ya Gelak dasarnya teman-teman ya Jadi seperti itu Mudah-mudahan teman-teman bisa teriniversitasi Dan juga Teman-teman bisa Memulai dari awal ya Program akar Seperti itu teman-teman ya Jadi terima kasih teman-teman yang sudah setia Monton channel kami Yang sudah subscribe channel kami Mudah-mudahan bisa teriniversitasi Dan tetap Bersemangat untuk membuat bonsai Thank you Dari awal ya Sampai proses akhirnya Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton